Dalam persoalan vaksinasi COVID-19, posisi Presiden Jokowi memang serba salah. Jika nih, jika Presiden Jokowi tidak mau yang pertama divaksin, itu dianggap tidak memberi keteladanan. Tetapi, bila nanti Presiden Jokowi jadi yang pertama divaksin, jangan-jangan ada anggapan juga bahwa hanya pencitraan. Serba salah lah. Hai Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, kehadiran vaksin tentu memberikan harapan. Ya, kecuali bagi mereka yang masih percaya bahwa COVID-19 adalah konspirasi. Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo, itu telah memastikan bahwa vaksin akan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia secara gratis. Jadi, para penganut teori konspirasi itu masih bisa mendapatkan vaksin secara gratis juga. Presiden Jokowi Dodo telah memerintahkan Kementerian Keuangan untuk merealokasikan anggaran untuk pelaksanaan vaksinasi 2021. Seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah itu juga sudah diminta untuk memprioritaskan anggaran untuk pelaksanaan vaksinasi. Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat, dan setelah melakukan kalkulasi ulang keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis tidak dikenakan biaya sama sekali. Sebanyak 1,2 juta vaksin Sinovac dalam bentuk jadi, itu telah tiba di Indonesia. Vaksin tersebut dikirim dari Tiongkok. Vaksin Sinovac itu telah menjalani uji coba di Bandung, itu pada Agustus. Sinovac juga akan mengirim sebanyak 15 juta dosis vaksin mentah pada bulan ini. Dan sebanyak 30 juta dosis vaksin mentah itu juga akan dikirim pada Januari. Dan pada Januari 2021, Indonesia juga akan kembali mendapatkan kiriman vaksin dalam bentuk jadi, sebanyak 1,8 juta dosis. Nah, di tengah kehadiran vaksin yang mestinya itu memberikan harapan, itu justru muncul wacana yang menolak pemberian vaksin kepada masyarakat. Wacana tersebut menyebut kabar yang menyatakan Presiden Jokowi itu tidak mau disuntik vaksin. Akun Facebook Arteria Franciscus membagikan kabar mengenai Presiden Jokowi menolak divaksin ke dalam laman sebuah grup. Dalam narasi yang dibagikan, itu antara lain menyebutkan bahwa Presiden Jokowi aja itu tidak mau disuntik. Dia juga menuliskan kalau suntik vaksin itu adalah sebuah jebakan. Jebakan dari komunis, tujuannya memenuh rakyat Indonesia. Sehingga akun tersebut menyebutkan untuk waspada dan jaga anak-anak dan siswa dan jangan mau disuntik vaksin. Akun itu juga menyertakan sebuah tautan yang berjudul, Jokowi tak mau disuntik vaksin duluan, tak disangka begini respon HNW. Berita itu mengutip dari cuitan dari Wakil Ketua MPR yang juga mantan Presiden Partai Keadilan yang sudah bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nurwahid. Lalu, apa benar Presiden Jokowi tidak mau disuntik vaksin COVID? Berdasarkan penelusuran, dan ini penelusuran yang sangat mudah, kabar itu dipastikan hoax. Itu adalah kabar tidak benar. Sebab, dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi telah mengungkapkan kesiapan beliau menjadi warga Indonesia pertama yang disuntik vaksin. Seperti, pada 18 November, saat Presiden berada di Bogor, Presiden mengungkapkan kesiapan berada di barisan terdepan. Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang. Kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, saya siap. Lalu, pada 16 Desember, Presiden Jokowi Dodo memastikan kesiapan dirinya menjadi penerima vaksin COVID-19 yang pertama. Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Jejak digital ucapan Presiden itu juga banyak kok. Di akun Youtube, itu ada. Dan itu juga sudah dikutip oleh media-media televisi. Nah, menariknya, bila melihat cuitan asli dari Hidayat Nurwahid di akun Twitternya, Hidayat Nurwahid sebenarnya hanya mendorong Presiden Jokowi untuk mau menjadi penerima vaksin pertama. Dia juga mencontohkan Presiden Singapura. Hidayat itu tidak ada loh, mencuit bahwa dia memastikan Presiden Jokowi tidak mau divaksin. Hidayat Nurwahid yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Majulis Syuroh PKS itu, itu sebenarnya hanya menyayangkan, bila, ini ada kata bila loh, Presiden Jokowi tidak mau disuntik vaksin. Sebab, rakyat itu sebenarnya berharap mendapatkan keteladanan dan kepastian. Bahkan, Hidayat itu sebenarnya mengapresiasi langkah Presiden menggratiskan pemberian vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia. Padahal, Hidayat itu, itu berada di partai dan hanya satu-satunya partai yang berada di luar pemerintah loh. Atau istilah bekannya oposisi lah. Nah, dalam persoalan vaksinasi COVID-19, posisi Presiden Jokowi memang serba salah. Jika nih, jika Presiden Jokowi tidak mau yang pertama divaksin, itu dianggap tidak memberi keteladanan. Tetapi, bila nanti Presiden Jokowi jadi yang pertama divaksin, jangan-jangan ada anggapan juga bahwa hanya pencitraan. Serba salah lah. Selain persoalan kesediaan Presiden Jokowi untuk apakah disuntik perdana atau tidak, keberadaan vaksin Sinovac itu saat ini juga mendapat sorotan. Vaksin Sinovac asal Tiongkok ini, itu disebut-sebut sebagai vaksin yang paling lemah di dunia. Narasi ini juga beredar di sejumlah media sosial. Informasi yang berasal dari sebuah portal berita, menyitir dari pemberitaan di Al Jazeera, di mana dari 20 pemesan vaksin COVID-19, baru Indonesia yang membeli vaksin Sinovac. Al Jazeera juga merilis infografis yang bersumber dari Reuters dan WHO yang menyatakan, dari 10 jenis vaksin yang siap edar, Sinovac memiliki pengaruh terhadap imunitas tubuh yang paling low atau rendah. Artikel dan infografis di Al Jazeera tersebut diunggah pada 24 November 2020. Infografis tersebut membandingkan 10 vaksin COVID-19, termasuk Sinovac. Dalam infografis tersebut menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 yang paling tinggi menimbulkan respon terhadap imunitas tubuh adalah produk Pfizer dengan angka mencapai 95 persen. Adapun, Sinovac mendapatkan keterangan low. Akan tetapi berdasarkan konfirmasi yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, ternyata WHO itu belum mengumumkan tingkat efikasi vaksin Sinovac. Yang pasti, berdasarkan dokumen yang dirilis oleh WHO pada 6 Oktober, Sinovac menjadi salah satu kandidat vaksin yang tengah menjalani uji fase 3. Dalam uji fase 3, vaksin tersebut diberikan kepada ribuan orang untuk melihat tingkat efikasi dan keamanan vaksin. Pengujian Sinovac dilakukan di Brazil dengan menggunakan platform Inactivated Virus. BPOM juga memastikan bahwa Indonesia bukan satu-satunya pembeli Sinovac. Itu ada juga Brazil, Turki, Chile, Singapura, dan Filipina. Selain itu, Mesir juga disebut-sebut sedang bernegosiasi untuk bisa memproduksi vaksin Sinovac di Mesir. Sehingga konten yang menyatakan bahwa Sinovac adalah vaksin yang paling lemah berdasarkan penilaian WHO, lagi-lagi adalah konten yang salah. Sebab, seperti dinyatakan oleh BPOM, WHO tidak memiliki dokumen resmi yang membandingkan efektivitas dan efikasi dari vaksin. Dalam memilih vaksin, pemerintah tentu tidak bisa hanya mempertimbangkan berdasarkan merek. Pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal, seperti teknis dan prioritas. Misalnya, ada merek vaksin yang terkenal. Akan tetapi secara teknis itu sangat sulit bila didistribusikan di Indonesia. Soalnya mereka mencaratkan suhu saat distribusi harus minus 70 derajat Celcius. Minus 70. Padahal jelas Indonesia adalah negara tropis. Sedangkan Sinovac, syarat distribusinya itu tidak terlalu ribet. Vaksin tersebut bisa didistribusikan hanya dengan menggunakan suhu kulkas biasa. Adapun mengenai prinsip prioritas, ternyata untuk vaksin-vaksin yang merek terkenal, itu Indonesia tidak bisa mendapatkan prioritas. Indonesia harus kalah dengan negara lain. Kalaupun Indonesia membeli vaksin yang merek-merek terkenal tersebut, itu dapatnya bisa akhir tahun 2021. Sedangkan untuk vaksin Sinovac, itu ternyata memprioritaskan Indonesia. Artinya, percuma kan kalau Indonesia membeli vaksin dari merek-merek terkenal, akan tetapi baru bisa dipakai pada akhir tahun 2021. Memangnya COVID-19 bisa kita suruh untuk berhenti dulu, stop dulu, jangan menyebar dulu. Kan enggak kan? Tapi terlepas dari merek apa yang akan kita pakai, ya sudah sepatutnya lah bila kita mendukung upaya pemerintah untuk vaksinasi nasional. Mempercayai ataupun mengingkari vaksin, itu adalah dimensi batin dari setiap manusia. Namun, mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan imunitas nasional adalah kewajiban bagi setiap anak bangsa. Sebab, satu saja anak bangsa yang terpapar COVID-19 bisa menjadi ancaman bagi anak bangsa lain. Dan, vaksin bukan hanya untuk penanggulangan COVID-19, namun juga untuk kepercayaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, Sobat Medi Indonesia, saat ini kita semua harus menjaga diri dari pandemi COVID-19. Percaya atau tidak kita kepada vaksin Sinovac, yang pasti kita tetap harus ingat pada pesan ibu, yakni menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, dan mengenakan.